Tentara Pertahanan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizmullah. Tentara Pertahanan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizmullah. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun ada delapan orang yang terluka. Dikutip dari tribunews.com, enam diantaranya merupakan warga Lebanon, sementara dua lainnya adalah anak dari Syria. Tindakan militer rezim Zionis itu langsung dibalas perlawanan Hizmullah. Mereka meluncurkan beberapa serangan roket ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada selasa 20 Agustus. Menurut sumber, serangan Hizmullah menargetkan gudang senjata di wilayah timur. Disebutkan, Hizmullah melancarkan serangan roket hebat ke dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Namun tak dijelaskan lebih rinci ada atau tidaknya korban luka maupun tewas akibat serangan itu. Selain itu, penundaan serangan hingga berkali-kali ke Israel rupanya menjadi permainan bagi Iran. Iran meyakini bahwa penundaan serangan balasan itu justru menjadi momok bagi Zionis. Bahkan menurut wakil komandan IRGC, Brigadir Jenderal Alifah Devi, penantian serangan yang tidak pasti lebih sulit daripada kematian bagi Zionis. Dilansir dari tribunews.com, hal itu diungkapkan Alifah Devi pada selasa 20 Agustus 2024. Demikian informasi terkini Syedara Lund. Saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinyus.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.